Kebun edukasi perjuangan di Kelurahan Seputih Jaya milik Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah selalu menjadi sasaran masyarakat untuk belajar bertani. Semar Sonoh membuka diri untuk siapa saja yang ingin belajar bertani bisa datang ke Kebun Edukasi Perjuangan. Puluhan emak-emak dari berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan pelatihan cara bertani modern salah satunya yaitu hidroponik. Pelatihan ini diberikan di Kebun Edukasi Perjuangan milik Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumar Sonoh. Antusias masyarakat menjadi motivasi kuat Ketua DPRD Lampung Tengah untuk berbagi ilmu dan wawasan tentang pertanian. Jadi cukup bersenya, pasti organik walaupun tidak murni. Yang kedua harapannya karena bandar jaya ini kan orang punya lahan sudah semakin menyempit. Sementara kebutuhan pangan itu kan tetap mau nggak mau, suka nggak suka, suka. Sehingga dengan doa-doa pelatihan ini harapannya nanti mereka akan melakukan penaman dengan pola hidroponik yang memang lahan yang nggak punya. Dan dikonsumsi sendiri dulu lah yang penting. Baru nanti bagaimana mereka bisa menjualnya. Mampung Tengah akan mendapatkan penghasilan tampan. Di kesempatan itu juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk membantu kreativitas masyarakat untuk mendorong ekonomi keluarga. Kita melakukan suatu yang sudah ditambahkan oleh model yang tidak pertambahan kepada masyarakat. Mereka bisa membuat kreativitas, punya usaha secara manis. Ini nomak. Karena namanya bekerja juga seperti pada setor koma saja. Kita harapkan baik-baik saja secara mendiri. Jadi kita dapat menghasilkan kekreativitas di Kepala Dinas Tenaga. Bagaimana kami memberikan satu kebekalan latihan kompetensi hidroponik.